Kalau nggak ada stand-up komedi, jam segini saya sedang berada di rumah sakit Dr. Sutomo mungkin, rumah sakit Muhammadiyah, sedang menensi pasien atau ngasih obat ke pasien. Karena tanpa stand-up komedi, saya adalah mahasiswa D3 keperawatan. Tahun 2009 sampai 2012, saya kuliah keperawatan. Dan 2012 ketemu stand-up komedi, Alhamdulillah hidup berubah. Tapi saya akan cerita sedikit soal saya di dunia keperawatan. Kalau kalian bertanya apakah 3 tahun kuliah ada manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada sedikitpun ilmu D3 keperawatan yang saya dapat. Yang saya dapatkan hanyalah ilmu nensi darah dan ngukur tekanan nadi. Sama suhu itu doang. Tapi kalau ilmu kesehatannya tidak dapat. Cuma saya mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran hidup saat saya kuliah keperawatan. Salah satunya pelajaran hidup yang saya dapat. Kalau Anda sakit, Anda harus miskin banget atau kaya banget? Di tahun segitu belum ada BPJS. Adanya adalah masyarakat miskin, bantuan untuk masyarakat miskin atau Anda kaya banget. Jadi kalau Anda menengah-menengah, Anda nggak dibantu pemerintah, juga nggak punya duit juga buat bayar. Saya cerita kisah sedikit. Ini kisah sedih ya. Tolong kasih back sound. You raise me up ya. Saya teringat ada seorang pasien cewek di rumah sakit Surabaya. Itu dia dua hari di ruangan. Infusnya habis nggak diganti? Saya nanya, Mbak, ini katanya yang ganti, Mbak. Ini keluarganya katanya, suaminya pergi. Oke, buat susat, suami bangsat. Istrinya Mbak yang di rumah sakit Suwan di tahun 2012, Anda bangsat Anda. Istri Anda, tensinya 90, Anda tinggal. Infusnya nggak diganti. Bahkan Marimas Cingcaw aja nggak ada neganti. Saya melihat di situ, itu pasien, dulu belum ada BPJS. Itu pasien tidak punya, tapi nginep di rumah sakit, di kamar yang berbayar. Saya, Mbak, ini udah sehari loh, Mbak. Saya jaga malam, besoknya saya jaga siang. Tetap nggak ada yang ganti infus. Infus, saya nggak riak ya. Saya bukan Mbak Imwong dulu, tapi saya sebelum Mbak Imwong menolong-nolong orang. Saya sudah menolong mbak di rumah sakit Suwan di. Saya ganti infus. Saya tahu nggak harga infus berapa? Hanya 19 ribu. 19 ribu dua hari. Dua hari nggak ada yang ganti. Apakah Menteri Kesehatan tahu? Tidak. Karena dia tidak di Suwan di waktu itu. Dari situ saya mengambil kesimpulan. Kalau Anda tidak kaya, Eh, sorry. Kalau Anda miskin, Anda masih dibantu. Kalau Anda kaya, Anda bisa bayar. Kalau Anda menengah, itu yang repot. Ya kan? Saya melihat, ya Allah, kayaknya sejak itu saya harus menjaga kesehatan. Oke? Selain itu, salah satu fenomena yang saya lihat adalah Anda, kalau ke rumah sakit, ke UGD terutama, jangan pernah sendirian. Apalagi di rumah sakit swasta. Apabila Anda ke rumah sakit swasta, ke UGD dalam keadaan darurat sendirian, mendingan-mendingan saja. Karena apa? Saya melihat dengan mata kapal saya sendiri, ada seorang mas-mas, sesak nafas, masih diminta NKTP. Karena apa? Saya tidak menyalahkan rumah sakit. Karena kalau rumah sakit tidak minta KTP, nanti nggak ada yang bayar, nggak ada yang bertanggung jawab. Benar sekali tindakan rumah sakit. Tapi apakah tidak lebih baik ditunggu dulu sampai tenang? Kenapa mas-mas itu saat ngosin-ngosin diminta IKTP? Begitu. Saya melihat. Dari situ saya ada dua kesimpulan. Saya kalau nggak bekerja keras, jaga kesehatan. Ya begitu. Saya melihat langsung fenomena-fenomena seperti itu. Ada satu fenomena lagi. Ini salah satu pelajaran yang membuat saya berubah. Saya dulu sempat menjadi perokok, dan sekarang sudah tidak menjadi perokok. Gara-gara saya melihat langsung pasien-pasien umur 30 tahun, 40 tahun itu sudah batuk darah. Batuk darah, malam-malam kebangun, dia batuk-batuk darah. Apakah saya kasihan dengan pasien? Tidak. Saya kasihan sama yang nunggu. Keluarganya, istrinya, yang harusnya nonton Ikatan Cinta, meskipun belum ada 2012, pasti ada Cinta Fitri di 2012. Istrinya, keluarganya yang harusnya di rumah, nungguin Anda orang egois. Maka saya nggak benci perokok. Kalau Anda perokok, bisa berangkat sendiri ke rumah sakit paru, bisa bayar sendiri di rumah sakit paru, nggak usah ditungguin keluarga, saya respect sama Anda. Tapi bangsatnya perokok adalah, dia bilang gini, ah nggak apa-apa, ini badan-badan gue. Memang badan Anda. Tapi Anda, nanti opname yang jaga siapa, ya keluarga Anda. Ya kan? Saya sebel lagi sama perokok, bukan karena dia menularkan, apa namanya, asap perokoknya jadi negatif. Bukan. Saya sebel sama perokok. Karena, Indonesia, ini menjadi terhambat pembangunannya, gara-gara kulinya sebat dulu. Nggak cuma kulinya semua industri kreatif, semua stand-up komedian, apabila kita ingin bekerja, sebat dulu. Dan gobloknya adalah, kita yang tidak merokok, mengalah sama satu perokok. Ada satu kisah, waktu itu orang mau ke bandara. Kita mau ke bandara, sebat dulu, sebat dulu, bangsat. Dan lima orang tidak merokok, bisa ngalah sama satu perokok. Kita tidak mengerti. Tapi Alhamdulillah, saya berhenti merokok, selain karena takut, radang paru-paru dan lain-lain, karena saya tidak mau menghambat, pembangunan Indonesia. Di Jepang, tidak ada. Sebat dulu, tidak ada. Di Arab, Abu Dhabi, bisa Al-Burj Khalifah, tidak ada. Al-Ishabat, tidak ada. Semuanya perjalanan lancar, karena tidak ditunda-tunda, sebat. Dan, sekali lagi, saya kalau bilang tadi, saya dulunya merokok, Alhamdulillah, sekarang saya sudah berhenti merokok, karena saya melihat langsung pasien-pasien. Jadi, menurut saya, buat teman-teman yang niat beneran, berhenti merokok, Anda bercuma. Ada paru-paru rusak, apa gambar bibir monyong, semua tidak berguna. Kalau Anda memang beneran berhenti merokok, Anda ke rumah sakit, paru, Anda lihat pasien-pasien itu. Makanya bungkus rokok, jangan gambar paru-paru rusak, tapi gambar istri sedih. Gambar ibu Anda, tidur di lorong-lorong rumah sakit, karena ada miskin, tidak punya uang, untuk bayar rumah sakit mahal. Rokok gambarnya, anak kesepian, anak narkoba, karena bapaknya mati muda, merokok-merokok, tapi nggak apa-apa. Tapi saya tidak anti rokok, ya kan? Karena siapa tahu, ada sponsor rokok. Selain merokok, selama perawat, saya selain tidak merokok, ada satu pelajaran, satu pelajaran yang saya ambil, yaitu saya dulu, saat dulu saya merokok, ada teman saya yang suka makan sate usus. Dia bilang, Slim, kamu bahaya lu merokok. Saya bilang, iya bahaya, tapi Anda sate usus, makan sate usus, sate ampel lah. Memang, memang, Anda tidak masuk rumah sakit paru, tapi masuk rumah sakit penyakit dalam. Iya kan? Ginja landa jebol, baru, apa namanya, limpa jebol. Pokoknya setelah, saya kuliah-kuliah kesehatan tuh, banyak hal, yang saya pelajari, untuk lebih menjaga kesehatan. Selain saya menjaga kesehatan, saya belajar, bahwa, orang lucu seperti saya, tidak bisa menjadi perawat. Karena apa? Perawat itu nyawa orang di tangan. Suatu kisah, saya sudah pernah ceritain ini sebelumnya, ada bapak-bapak datang. Semester satu, masih belum banyak pengalaman, tapi waktu itu, karena perawat itu, D3 itu harus banyak praktek. Adalah satu bapak yang datang, mas perawatnya bilang, Dek suntik. Langsung saya suntik tangannya, untuk obat jantung, jantung tidak baik sembuh, lengannya benjol. Ini yang saya pelajari dari perawat. Belajar acting. Saya tidak dapat kesehatan, tapi saya belajar acting tenang, meskipun tangan benjol. Seorang bapak tua itu bilang, Mas, kenapa ini sakit? Saya bilang reaksi obat. Saya ambil alkohol, saya usap-usap, Masih sakit? Saya ingin minum aja, ngema. Saya harus beracting, saya sering salah di rumah sakit, makanya saya tidak menjadi perawat. Salah satu kisah lagi, saya dulu di rumah sakit, sering caper. Ada pasien, temen saya kalau masuk ke ruangan-ruangan, dia bilang, dia penyuluhan. Oh, ibu kalau panas, gini, 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 gini. Wah, sangat mudah. Saya masuk ingin caper ke seorang ibu yang panas. Bu, apabila ibu panas, banyak minum. Ibunya tidak tersenyum, tidak marah, tapi bertanya, Mas, kok banyak minum? Kata dokternya nggak boleh. Saya lupa. Kakinya bengkak. Dia diabetes, bengkak kakinya. Apabila minum, memang dia tidak panas. Kakinya jadi kaki gajah. Banyak sekali pengalaman dalam dunia urawat. Selain saya praktek, dulu saya praktek di klinik anak, klinik ini, klinik ini. Salah satu yang menarik adalah praktek di Panti Jompo. Di Panti Jompo Pandaan. Panti Jompo Pandaan, saya melihat orang tua-orang tua, ada yang saya tanya, ibu kesini kenapa? Ya ada yang memang udah nggak dirawat sama anaknya, ada yang nggak ada keluarganya. Ada lagi anak bangsa! Orang tuanya ditinggalkan di Panti Jompo dengan iming-iming diajak liburan. Ya Allah. Sumpah, ini kisah nyata. Dipandaan saya tanya, Bapak kenapa masuk sini? Saya diajak keluarga saya, tapi ditinggal di sini. Saya mau marah juga. Bapak harusnya curiga juga dong. Kenapa diajak liburan ada perawat-perawat? Dan kenapa liburan bertemu orang-orang tua juga? Harusnya ada curiga Bapak kakek nenek yang ada di Panti Jompo Pandaan. Tapi meskipun saya kasihan tetap keluarganya bangsa. Jangan begitulah. Ya kan? Ditinggalin ya diancol. Ya kan? Berapa menit, Pak? Lima lagi. Lima lagi? Ambil sepuluh. Itu pengalaman saya di Pantaan. Ada lagi pengalaman saya di rumah sakit jiwa. Ini serius ya? Di rumah sakit jiwa, pas saya baru dateng. Itu saya dianterin ke ruangan rehabilitasi narkoba. Disitu saya melihat ibu-ibu. Ibu-ibu tua. Dan ada dua orang di depannya. Saya melihat awalnya, oh mungkin mereka sedang mengobrol. Begitu saya dekati. Tahu ibunya ngapain? Ceramah! Menggunakan bahasa-bahasa Arab! Orang gila! Menyeramai orang gila! Saya tidak membenci orang gila. Cuma pemandangan itu saya... Tempat apa ini? Katanya itu rehabilitasi narkoba. Narkoba dilarang bukan karena bahaya. Membuat anda ceramah di tempat orang gila. Saya melihat, ya Allah, ini kenapa? Dan mereka serius! Mereka serius! Ibu ini ceramah! Kita hidup! Walau aslinum! Dan dua orang ini ngangguk! Ngangguk! Ya Allah, akibat narkoba! Orang bisa begitu. Lalu, saya selain jaga di ruang tadi, saya akhirnya digeser ke ruangan yang lebih tenang. Disitu banyak orang-orang yang pengen sembuh. Eh, bukan pengen sembuh sih. Yang udah lumayan sembuh. Jadi gini, saya mungkin kasih tahu sedikit. Bahwa orang dengan gangguan jiwa, itu mereka cuma butuh diajak ngobrol. Ini serius ya. Mereka butuh diajak ngobrol. Tapi memang obrolannya... dosen saya sudah bilang, kamu kalau di ruangan rumah sakit jiwa, kamu jangan iya-iya aja. Karena mereka itu pandai bohong. Satu kisah, ada bapak. Saya lupa nama bapaknya siapa. Dia bilang, Saya nanya, Pak Keluarga di mana? Oh ada anak istri saya Di mana Pak? Di Libanon Ngapain Pak? Renang Waduh Tapi yang namanya orang dengan gangguan jiwa Ngomong itu Serius loh dia ngomongin Tapi yang Yang saya lihat lagi Satu pasien Dia di ruangan, dia kerjanya Sholat dan pake peci putih Wah, ini adalah pasien Lupa saya nama bapaknya Tapi inilah yang saya jadikan data untuk Skripsi Skripsi karena ada tiga dulu karya tulis ilmiah Saya datengin bapak ini Saya tanya, Pak Bapak kenapa masuk sini? Saya masuk sini, gara-gara Saudara saya masuk rumah, gak ucap salam Saya marahin Kenapa masuk rumah saya jiwa bapak? Padahal ya bener dong, dakwah ada saudara Meskipun mungkin saudaranya ditampar Terlalu keras mungkin ya Gak tau, yang jelas Alasan dia masuk kesini Karena sesuatu yang benar Terus saya tanya lagi Bapak sebelum masuk ini Apa pak? Saya ikut pengajian-pengajian Loh, loh, loh Bener juga Terus bapak kegiatannya disini apa? Saya sering ngimamin sholat Loh, loh, loh Kenapa orang ini bisa masuk rumah segi jiwa? Saya tanya lagi Terus bapak, kenapa masuk sini pak? Kan bapak ini bener Barulah dia mengaku Dia bilang gini Mas, asal mas tau Di dalam tubuh saya Ada naga Yang susah menjadi pelawat Yang susah ini adalah apa? Tidak boleh ketawa Tidak boleh ketawa Bayangin anda Tidak boleh tertawa Mendengar seorang bapak tua Uban peci Di dalam tubuhnya Ada naga Son Goku bukan Pigolo bukan Ada naga di tubuhnya Disitulah tantangan saya Tiga tahun kuliah Untuk tidak tertawa mendengar itu Saya oh Coba itu lucu banget ya Ya Demikianlah mungkin pengalaman saya Selama saya jadi perawat Jadi pesannya Semoga Buat para perokok Gak apa-apa anda perokok Tapi kurangin Sebat-sebat dulu Dan juga Buat para Orang-orang yang masih sehat Semoga anda bisa Lebih jaga kesehatan Terima kasih Sudah mendengarkan Monologue saya Saya Trita Muslim Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya